. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah, berikan arahan dan membuka resmi kegiatan pemusatan pelatihan kabupaten yang dilaksanakan di Gedung Beladiri Kompleks Stadion 2 Desember. Dalam sambutannya, PJ Bupati Haji Hermansyah menyampaikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan dedikasi para atlet muda Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berpartisipasi dalam pelatkap POPDA kali ini. Kegiatan pelatkap ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi para atlet muda untuk meraih prestasi gemilang di tingkat lebih tinggi. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembukaan pelatkap untuk persiapan pelatkap pelajar daerah tahun 2024 yang akan berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini ada 151 atlet yang kita lakukan pelatkap hari ini yang terdiri dari 8 kampang olahraga. Jadi nanti POPDA kali ini kan ada 8 kampang olahraga yang nanti akan kita seleksi di POPDA Kalimantan Selatan terus nanti akan kita kirim lagi melibatkan petas yang rencananya akan berlangsung di Medan dan Eceh. Mudah-mudahan hari ini kita buka mereka bisa membuatkan performa terbaiknya latihan berlatih dan berlatih semangat wajah sampai keputing terus kita gelorakan agar mereka bisa membawa nama baik Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nanti akan juga membawa nama baik Kalimantan Selatan. Ada target khusus kapan nantinya Pak? Ya kita yang penting kan pertama kita ingin agar karena sebagai tuan rumah sukses penyelenggaraan. Untuk POPDA ini kita harapkan sukses penyelenggaraan kemudian lagi sukses hasil mudah-mudahan ada banyak atlet kita yang mungkin nanti bisa membawa mewakili Kalimantan Selatan pada pokok masyarakat. Tim Liputan HSS TV melaporkan Terima kasih telah menonton!